Kejaksaan Agung terus mengembangkan pendidikan dan penjidikan megakorupsi jiwa seraya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga 17 triliun rupiah itu. Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pihak yang masih terus memeriksa 6 orang tersangka dan sejumlah saksi dalam kasus megakorupsi jiwa seraya. Kejaksaan Agung juga terus berkorelasi dengan badan pemeriksa keuangan untuk memastikan jumlah kerugian negara. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus jiwa seraya. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka ke-6 jiwa seraya yaitu Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto. Lima tersangka sebelumnya yaitu Direktur Utama Jiwa Seraya Periode 2008-2018 Hendrish Manrahim, Direktur Keuangan Jiwa Seraya Periode Januari 2013-2018 Hari Prasetyo, Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwa Seraya Syahmir Wan, Direktur Utama PT Hanson Internasional TBK Beni Cokro Saputro, dan Komisaris Utama PT Terada Alam Minara TBK Heru Hidayat. Dari Jakarta Dewi Lebak, Rizki Wal, Anyus melaporkan.